Sebagai pelengkap kuliner di Purbalingga, rasanya gak lengkap kalau gak mampir ke warung es durian. Yang legendaris sih, penjualnya paka asli, Femmes. Sejak tahun 60-an sampai sekarang, warung es durian ini gak pernah sepi pembeli, Femmes. Yang pernah coba, pasti ketagihan buat balik lagi. Duh, yang jauh jangan sampai ngiler ya. Lihat nih, Femmes, duriannya asli banyak, Femmes. Gak cuma sekedar bau durian doang. Sekarang kita coba es durian original dan es durian kopior, Femmes. Porsi satu mangkoknya berisi setumpuk daging durian, ditambah dengan gula cair dan santan. Varian es durian kopior, tambahan daging kelapa kopiornya gak pelit, Femmes. Just for info, Femmes, kelapa kopior disebut kelapa yang tumbuh tidak sempurna. Karena bagian dagingnya hancur berantakan, tidak seperti kelapa pada umumnya. Meski disebut sebagai kelapa buruk rupa, nyatanya harga di pasaran muahal loh, Femmes. Tambahkan setumpuk es serut, krimer kental manis, dan coklat cair. Wih, semangkok kenikmatan dari Purbalingga siap menggugah selera. Wah, beneran, Femmes. Duriannya emang melimpah. Kalau udah diaduk rata, manisnya pas banget. Ada tambahan rasa gurih karena campuran santan segar. Semangkok es durian original cukup 19 ribu rupiah aja. Untuk campuran kelapa kopior, 27 ribu rupiah, Femmes. Ya, sebandinglah dengan kenikmatan rasa es duriannya yang lumayan bikin kenyang. Meski durian tergolong buah musiman, tenang, Femmes. Warung es durian Pakasdi nggak pernah tutup. Durian biasanya didatangkan dari Sumatera. Kalau di Jawa lagi nggak musim. Jadi aman deh. Ayo, jangan lupa mampir ya kalau ke Purbalingga.